Bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8 Kembali di sergap investigasi, pemirsa pasangan kekasih ditangkap petugas BNN di sebuah hotel di kota Pekanbaru karena membawa 1 kg sabu Sabu disembunyikan di celana dalam untuk dibawa ke Samarinda, Kalimantan Tibur Pasangan kekasih, Sukma dan Ines digeledah petugas BNN Provinsi Riau dan ditemukan 1 kg sabu di celana dalam Selain itu, keduanya juga membawa 500 butir pil ekstasi Dalam pemeriksaan, keduanya sengaja datang ke kota Pekanbaru untuk membeli narkoba pada seorang bandar yang mengendalikan dari dalam lapas Di sini kontaknya siapa? Ines dan Sukma merupakan warga Samarinda, Kalimantan Timur dalam pemeriksaan mengakui sebagai kurir narkoba Keduanya juga mengaku mendapat upah 45 juta rupiah setiap mengambil dan membawa narkoba antar provinsi Menurut pengakuan sudah 3 kali termasuk yang tertangkap Pada Agustus terjadi sekali Jadi modusnya, dia sengaja Membawa narkoba ini di badan Dililitkan di badan dengan menggunakan pesawat Yang lebih modus baru lagi Dia sengaja pada saat last call Panggilan terakhir baru dia buru-buru Dari luar buru-buru masuk sampai ke dalam Dengan begitu karena last call Pasangan kekasih ini terancam hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, AI News, melaporkan Tidak terima anggota keluarganya dinyatakan meninggal karena COVID-19 Keluarga mengamuk di RS Udebima, Nusa Tenggara Barat Keluarga berupaya mengambil paksa jenazah Puluhan keluarga nekat menggasak masuk ruang jenazah RS Udebima, Nusa Tenggara Barat Upaya keluarga mengambil paksa jenazah NR menggunakan mobil pikap Dihalau oleh polisi yang berjaga Suami korban, histeris Keluarga tidak terima jika wanita berusia 55 tahun ini Dinyatakan meninggal akibat COVID-19 Karena pasien yang dilarikan ke rumah sakit Akibat terjatuh di kamar mandi rumahnya Menurut keluarga, pasien mengalami sesak nafas Akibat gangguan tulang belakang Sejak dua tahun lalu Tulang belakang Dan sudah dioperasi di Mataram pada saat itu Dan sampai saat ini Beliau masih bersakitan Jadi keluarga meyakini secara penuh Bahwa ini tidak COVID-19 Usai berdialog dengan polisi Keluarga akhirnya menyetujui Jenazah dibawa pulang dengan menerapkan protokol COVID-19 Dari Biman, Nusa Tenggara Barat Edy Irawan, AI News, melaporkan Pemirsa bocah berusia 8 tahun di Pelawana Riau Mengalami luka di sekujur tubuh Akibat dianiaya oleh ayah kandungnya Usai dianiaya, bocah ini bahkan dibuang di pinggir jalan Bocah berusia 8 tahun ini Mengalami luka di sekujur tubuh Diduga akibat tindak kekerasan Dilakukan oleh ayah kandungnya Di Pelawanan Riau Usai dianiaya, bocah ini dibuang di pinggir jalan Di kecamatan Pangkalan Kuras Dan ditemukan warga Bocah ini kini dihasil oleh Kapolres Pelawanan Riau AKBP Indra Wijatmiko Ajak ke rumah ini Ingin mengangkat Yang pertama adalah mental dia Ini sudah kewajiban kita Sebagai warga Indonesia Melindungi seluruh Anak yang ada di Indonesia ini Ayah korban pelaku pengandaian Telah menyerahkan diri ke polisi Dari Pelawanan Riau Indra Yose Rizal AY News melaporkan Ya pemirsa kita akhiri perjumpaan Dalam berita kriminal Segap investigasi edisi hari ini Ingat Kejahatan mengintai di sekitar Anda Selalu waspada Taati protokol kesehatan Termasuk memakai masker Jaga kesehatan Anda Dan keluarga Ipadat meraya 8,29 jajaran puri Iga syatidi aman tergendari 86 Seluruh jajaran kudam Termasuk memakai masker 65 persen Di pengarang blokan Terlaluan ya Berlaluan ya 87 jajaran kuda Lihat 86 Doamang Ipadat meraya 8,29 jajaran puri Iga syatidi aman tergendari 86 Seluruh jajaran kudam ingat com Sub indo by broth3rmax